Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Nuna Formosa Kali ini hujan di kota Taichung, Taiwan Dari kemarin sampai sekarang tidak berhenti Alhamdulillah hujannya sangat besar Hujan pertama kali dari musim dingin Tuh lihat guys Ini saya ambil dari lantai tiga guys Sampai kecekelan naik tangga Oh iya guys Saya itu ada menanam kelengkeng Tuh kelengkeng saya guys Kehujanan Tuh Ini saya nanam kelengkeng sudah berumur enam tahun Subhanallah walhamdulillah Walaihlahillah Barusan ada telerab guys Allahu Akbar Tuhan Allah Walaihlahillah Walaihlahillah Allahu Akbar Aduh saya takut kalau ada telerab guys Ini kelengkeng saya ini guys Sudah enam tahun ya Sudah panen tiga kali Karena Karena Kelengkeng itu Buahnya dua tahun sekali Yang ini yang ketiga Alhamdulillah agak lebat ya Buahnya yang sebelah sini Yang sebelah sana Karena angin waktu itu Jadinya Kembangnya Rontok Dan itu Ada Apa namanya Ubi jalar Yang saya tanam juga Waktu itu Pernah saya petik Kelengkengnya Tiga bilen lagi Bisa panen itu guys Ini guys Suasana hujan disini ya Tuh Hujannya sangat beras Tuh Tuh Karena saya ada di lantai tiga ini guys Tapi Apa namanya Enggak ini ya Tadi Kayak tempat jemuran Tadinya sih Sekarang saya sudah males Naik-naik tangga Untuk jemurin nih Dan sekarang Saya mau jalan sebelah sana guys Ini guys Hujan yang sebelah sini Ini di bawah ini Perempatan ya Lampung Merah Jalan arah ke pasar Karena Kota Taichung tidak lockdown ya Tapi Dianjurkan Bila yang tidak berkepentingan Tidak boleh keluar rumah Dan itu Warung mie juga tutup Itu depan ada sarapan pagi juga tutup ya Banyak yang ditutup guys Yang untuk jualan makanan Ini rumah saya ini Ini Bawahnya Supermarket ya Family ya Family market Itu sana Ada Mie Mie Apa namanya New Romain New Romain Itu adalah mie sapi Ya Itu yang plat merah itu guys Itu Depan sana Salon Toko buku Itu ada Pendidikan mobil juga Ini arah ke sana Apa namanya Jalan guys Ini Hujannya Masya Allah Super Super hebat Dari musim dingin sampai sekarang baru kali ini Hujan guys Karena ini jalan ya lampu merah ini Jalan raya kesana ke taman besar Yang kesana ke taman kecil Ini yang apartemen kayak gini guys Itu yang lencir-lencir kayak gitu Kalau ada gempa mengerikan guys Tuh hancur deh Kalau sudah Allah Murkah Masa Allah yang di apartemen tidak bisa berkutik Kalau rumah saya bukan rumah apartemen guys Tapi asli tanah sendiri Rumah sendiri Nenek saya itu Jadi tidak dibangun apartemen Saya ada di lantai dasar Karena Saya menjaga orang tua ya Kalau menjaga orang tua itu Akan lebih bagus di lantai paling dasar Sambil nonton mobil ya guys Mungkin hujan Karena ini sudah berapa bulan Dari bulan 2, 3, 4, 5, 6 Pokoknya 5 bulan tidak hujan guys Di kota Taichung ini adalah Taiwan bagian tengah Yang suhu udaranya Sangat bagus Suhu udaranya juga di tengah-tengah ya Kalau musim dingin tidak seperti di Taipei Sampai daerah atas sana Taipei Cilung Ilan itu Sinco Itu kalau musim dingin super dingin Kalau di daerah sana itu pakai 3 gaji double Kalau di sini cuma 1 gaji Sama 1 jalan sudah cukup Dan kalau panas Di Taichung Di Taiwan tengah ini Tidak seperti panasnya di Taiwan selatan Seperti Kaohsiung Di sini udaranya juga Di tengah-tengah Aduh itu ada burung guys Itu dua burung Cucit Tuh Itu burungnya guys Tuh Burungnya hujan-hujanan Ini orang ilir Sudah tak tol lagi guys Ya beginilah Di kota Taichung, Taiwan tengah guys Ya Wow Langkahnya Alhamdulillah Tanaman ku juga itu kehujanan Tanaman cabai Ada serai Ada cabai Ada kunyit Ada lengku Lengkuas tidak ada ya Nanam lengkuas Perkali-kali mati Ada jahe Terus ada Cukra Cakri Saya bawa itu bibit dari Indonesia Terus ada Apa namanya itu Udah buaya Tuh Insyaallah ini kelengkengnya Masya Allah Kelengkeng ini asal-usulnya dari Tukul Dewe guys Terus tak piara Tak rawat Seperti saya merawat nenek ya Tak rawat dengan ikhlas Dan saya bilang waktu kelengkeng masih kecil Jika kamu rejeki saya Kamu pasti akan berbuah Saya bilang gitu Udah hidup disini baik-baik ya Eh Alhamdulillah Udah berbuah tiga kali Sekian dulu ya guys Video kali ini Jangan lupa ditonton sampai habis ya guys Karena Karena takutnya Teman-teman Youtuber Bosen melihat nenek saya Kumat mulu Memang gitu guys Nenek saya hari-harinya Terima kasih ya guys Terima kasih banyak Jangan lupa Tonton sampai habis Di komen apabila sudi Di like apabila suka Di subscribe Apabila senang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih